Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel aku Perkenalkan nama aku WTLN channel franse Sebenarnya penanggung jawab Praktikum algoritma pemrograman 3 Praktikum online kelas 2IA17 Pada algoritma pemrograman 3 ini Kita akan membahas Tentang pemrograman COBOL Nah jadi Untuk teman-teman yang belum mempersiapkan aplikasi Untuk pemrogram COBOL Teman-teman bisa download Dari link di bawah ini Di deskripsi yang udah aku siapkan Untuk teman-teman sekalian Nah jadi yang kita perlukan itu Yang pertama ada Dashboard dan COBOL nya Oke Nggak usah berlama-lama Silahkan download dulu Setelah selesai Dan setelah selesai Kita langsung buka Notepad Nah aku udah punya codingan nih Untuk teman-teman semuanya Untuk menjelaskan Awal-awal mulanya Seperti apa untuk COBOL Dan perkenalan pertamanya Untuk teman-teman sekalian Nah Jadi aku udah punya program Input-output Yang ada Di notepad aku Kemudian Sebelum memulai Pemrograman ini Akan aku sedikit jelaskan Untuk teman-teman Sebelum memulai Program COBOL Nah jadi pada COBOL itu Ketika kita loading Kita harus mulai Di kolom 7 Dan ketika kita masukkan Dan huruf Satu aja itu Sudah masuk di kolom 8 Jadi Untuk teman-teman Yang ingin membuat program Dari COBOL Menuliskan kode dari COBOL Di notepad plus Jadi kalian bisa Spasi Enam kali Jadi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam spasi Berada di kolom 7 Kemudian kita Mulai program Nah itulah Ciri-ciri khas Dari COBOL Oke yang pertama itu Ada identification Divisi Atau Identification Division Nah Apa sih ini Nah Identifikasi Divisi itu adalah Divisi yang berguna Untuk membuat Identifikasi pada Sebuah program Jadi isinya itu Kayak sebuah Nama programnya Nama programmernya Dan lain sebagainya Yang terkait dengan Tentang identifikasi Identitas Kemudian Masuk line 2 Line 2 ini adalah Nama programnya Program ID Kemudian Kita kasih nama apa nih Bio Nah Oh iya Untuk program ID ini Maksimal itu Enam huruf Jadi Sebisa mungkin Nama programnya itu Di bawah Atau sama dengan Enam huruf Nah Setelah itu Lanjut line 3 Line 3 itu Opsional Mau ditambahin Autor Atau enggak Nah disini Aku pakai Autor Autor Yaitu penulis programnya Siapa namanya Kebetulan ini aku yang buat Jadi aku memberi nama Autornya itu adalah Namaku Excel Kemudian Kita masuk ke Environment Environment Division Environment Division Environment Division ini Itu divisi wajib Sama seperti Identification Division Divisi wajib Ketika kita membuat Code Atau program Di Cobol Atau menggunakan Cobol Environment Division itu Adalah informasi Tentang keadaan Komputer kita Dan lain-lain Alas lain Yang mencaputi Komputer kita Dengan menggunakan Program Cobol Nah setelah itu Kan baru dua Divisi wajib Nah ada Selanjutnya Data Division Data Division ini Biasa digunakan Dan Divisi ini Meliputi Input Output Pada program Cobol Gitu Jadi kalau Kita mau bikin program Berkaitan dengan input Output Itu harus ada Data Division Kemudian Ada Working Storage Section Nah Pada Divisi ini Working Storage Ini Untuk mengetahui Storage kita Nah Seperti itu Kemudian Oh iya Bentar Untuk Forking Storage Section ini Biasanya Itu Untuk Deklarasi Paragraph Dan Variable Untuk input Output Jadi Selain Tentang Storage Jadi itulah Fungsinya Kemudian Kita masuk ke Level Number 1 Nah Level Number 1 Ini adalah Biasa kita Sebut sebagai Precord Teman-teman Nah Di dalam Precord ini Kemudian Ada level Number 2 Kemudian Ada Variable Nama Ini adalah Variable Yang nantinya Akan kita Gunakan Untuk Input Output Nama kita Nantinya Kemudian Nama Pick A Ini untuk Variable Karakter Pick A itu Kemudian Dalam kurung 10 Nah Ini Apa sih Fungsinya Dalam kurung 10 Nah Jadi Dalam kurung 10 Ini Fungsinya Adalah Untuk Makstimal Karakternya Adalah Berapa Gitu Misal Nama Kalian 20 Karakter Ya Teman-teman Bisa Ubah Ini Menjadi 20 Gitu Kemudian Ada level Number 2 NPM Pick X Nah Ini Untuk Karakter Karakter Numeric Untuk NPM Kelas Itu Pakai Karakter Numeric NPM Itu Jumlah Berapa 8 Jadi Kita Masukkan 8 Karakter Maksimal Kemudian Ada Kelas Nah Setelah Pendeklarasian Record Dan level Number Isinya Itu Kita Masuk Ke Screen Section Pada Screen Section Ini Ini Fungsinya Untuk Layar Jadi Jika Kalian Menjalankan Program Itu Akan Diambil Aling Oleh Screen Section Kemudian Setelah Kita Mendeklarasikan Screen Section Ini Teman-teman Bisa Langsung Mendeklarasikan Level Number 1 Dengan Record Busikan Layar Nah Ketika Busikan Layar Ini Terpang Loh Maka Akan Masuk Ke Sisi Record Number Kedua Blank Screen Yang Artinya Mengkosongan Layar Untuk Running Program Yang Ada Di Bawah Prosedur Division Ini Nah Kemudian Screen Section Selesai Busikan Layar Selesai Blank Screen Selesai Itu Masuk Ke Prosedur Division Nah Prosedur Division Ini Ini Inti Dari Program Cobol Nah Disini Buat Tempat Nge-moding Nge-moding Teman-teman Teman-teman Mau buat Program Apa Nge-moding Apa Itu Harus Berada Di Bawah Prosedur Division Gitu Kemudian Ada Mulai Nah Mulai Ini Untuk Menandakan Bahwa Kita Akan Nge-moding Di Bawahnya Nah Disini Bisa Teman-teman Lihat Ada Mulai Nah Ini Bukan Hanya Mulai Bisa Start Bisa Bisa Lain Gitu Kemudian Masuk Ke Display Sistem Layar Nah Jadi Ini Display Untuk Menampilkan Ibarat Kayak Di Java Sistem Outprint Atau Di Python Print Display Display Bersihkan Layar Nah Bersihkan Layar Ini Memanggil Si Level Number Satu Ini Jadi Ini Terpanggil Maka Yang Akan Ter-exekusi Blank Screen Jadi Layar Kosong Bersih Kemudian Setelah Itu Masuk Ke Display Display Buka Kurung Tutup Kurung 08 09 Maksudnya Apa 08 09 Nah Jadi 08 Itu Adalah Lain Line 08 Nah 09 Ini Adalah Kolom Jadi Ini Berfungsi Untuk Menaruh Isi Display Yang Akan Kita Tampilkan Nantinya 08 09 Aku Membuat Tulisan Sama Dengan Isinya Program Biodata Nanti Ini Akan Tampil Ketika Runtime Kobol Kemudian Ada Display 0909 Nama Kenapa 0909 Karena Tadi Line 08 Sudah Kita Gunakan Pada Bacaan Program Biodata Jadi Selanjutnya Itu Akan Kita Gunakan 09 Line 9 Jadi Untuk Kolomnya Itu Tetap Karena Biar Rapi Jadi Sederes Nah Kemudian Kita Accept Accept Untuk Mengambil Nilai Yang Sudah Kita Input Untuk Ditampilkan Nantinya Pada Display Output Yang Ada Program Di bawah Ini Untuk Menampilkan Ketika Kobol Sudah Berjalan Kemudian Display 10 9 Nah Itu Sama Kurang Lebih Yang Di Atas 10 Itu Adalah Line 9 Itu Adalah Kolom Nah Kemudian Variable Npm Untuk Mengisi Kemudian Accept Sama Seperti Sebelumnya Ini Untuk Menyimpan Nilai Hasil Input Kita Npm Npm Kita Berapa Nanti Disimpan Pada Variable Npm Kemudian Ada Display Lagi Dan Lagi Display Karena Ya Seperti Itu Input Output Kita Bertemu Dengan Apa Namanya Display Kemudian Kita Bertemu Lagi Dengan Accept Untuk Menyimpan Hasil Limputan Kita Kemudian Masuk Accept Lagi Nah Ketika Kita Sudah Buat Input Output Maka Kita Buat Hasil Output Nah Kemudian Disini Saya Menambahkan Display 1209 Data Input Is Complete Nah Ini Akan Nge-print Dengan Sendirinya Kalau Kita Sudah Menyelesaikan Input Data Nama Npm Kelas Pada Runtime COBOL Nah Ketika Nanti Sudah Input Nya Selesai Kemudian Keluar Data Input Is Complete Maka Output Nya Akan Keluar Nah Gimana Cara Menampilkan Apa Namanya Hasil Inputan Yang Kita Buat Tadi Teman Teman Jadi Untuk Apa Menampilkan Output Nya Ini Gampang Banget Teman Tinggal Buat Display Lagi Display Buka Pol 15 Itu Linenya Dan Koma Kolom Kolom Tetap 09 Karena Biar Output Nanti Itu Rapi Dari Atas Nari Bawah Itu Di Kolom 9 Gitu Kemudian Petik 1 Nama Saya Petik 1 Nah Nama Titik Nah Ini Adalah Variable Yang Menyimpan Nama Kita Tadi Jadi Ketika Kita Menaruh Atau Menambahkan Variable Di Belakang Petik Itu Gunanya Untuk Memanggil Simpenan Apa Yang Kita Input Tadi Karena Misal Saya Input Nama Excel Jadi Nanti Yang Muncul Adalah Nama Saya Excel Gitu Teman Temannya Sama Untuk MPM Itu Display 16 09 Nah Itu Ada Di Line 16 Kolom 9 Yang Isinya MPM Saya Kemudian Ditambahkan Dengan Variable Yang Menyimpan Data MPM Kita Nanti Hasilnya MPM Saya 52 Sekian 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 Untuk Kelas Juga Sama Display 17 Itu Lainnya 0 9 Itu Kolom Kemudian Kita Diklar Tertik Kelas Saya Tertik Lagi Kemudian Kita Tambahkan Variable Kelas Untuk Memanggil Kelas Kita Itu Kelas Berapa Setuai Dengan Inputan Yang Ada Di Atas Kemudian Kita Langsung Selesai Nah Ini Untuk Menutup Yang Kita Buat Di Atas Mulai Ketika Kita Sudah Membuat Selesai Kemudian Kita Buat Stop Run Stop Run Ini Gunanya Untuk Mengakhiri Program Cobol Yang Berjalan Jadi Ketika Tidak Ada Error Dan Sudah Berjalan Dengan Semestinya Program Ini Akan Berhenti Dengan Sendirinya Gitu Gitu Teman Nah Terus Untuk Teman Teman Yang Membuat Level Number 02 Dan Isi Program Dari Prototo Division Itu Kan Tadi Kalau Di Awal Menambah 6 Spasi Ya Kan 6 Spasi Disini Tadi Awal 6 Spasi 1 2 3 4 5 6 Spasi Kan Terus Ketik Misalnya Contoh Ini Sudah Contoh Kan Kalau Untuk Kestop Run Terus Kolomnya Display Level Number 02 Itu Teman Teman Berarti Nambah 1 2 3 4 5 6 Kemudian Kita Tambah Lagi 1 2 3 4 Tambah 4 Jadi Sebelum Kita Ngetik Itu Ada Di Kolom 11 Dan Kita Mulai Ngetik 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 Itu Sudah Berada Di Kolom 12 Itu Ciri Khas Kobol Oke Bentuk Kodingannya Sudah Penjelasan Sudah Membuat Kodingan Sudah Sekarang Kita Demonstrasikan Dimana Cara Menjalankan Program Kobol Dengan Bahasa Kobol Oke Teman Teman Save Dulu Save Kemudian Buka Dosbox Buka Dosbox Dosbox Sudah Terbuka Kemudian Teman 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 Bisa Langsung A Mount A C Tip 2 Kobol Nah Untuk Mount A ini Variable Bebas Mau A B Sekian 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 Serah Nah Kemudian Ini C C C Ini Partisi Kobol Itu Berada Dimana Kemudian Enter Drive A Sudah Dibuat Karena Kita Sudah Malam Jadi Langsung Masuk Drive A Kemudian Kita Sudah Berada Di Partisi A Ketika Kita Berada Di Partisi A Kita Langsung Aja Meng Compile Program Kobol Sesuai Nama File Tadi Apa Bio Dot Job Kobol Bio Dot Job Enter 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 Nah Walaupun Ini Ada Error Tapi Nanti Bisa Jalan Atau Ya Jalan Namanya Juga Kobol Itu Bahasa Ajait Walaupun Ada Error Itu Jalan Kemudian Untuk Menjalankannya Itu Ada Run Cop Kemudian Apa Tadi Namanya Audio Nah Program Jalan Kenapa Ini Tidak Sinetris Di Tengah Karena Kan Kita Sedang Mendeklarasikan Disini Kolom Sembilan Dan Ini Fungsinya Kenapa Ada Line 8 Line 9 Nah Ini Ini Line 8 Line 8 Otomatis Line 9 Di Bawahnya Nah Dan Berada Di Kolom 9 Jadi Rata Jadi Rapi Gitu Teman Teman Fungsinya Kemudian Kita Masukkan Aja Excel Karena Tadi Maksimal 10 Karakter Jadi Maksimal Yang Di Bawahnya Dan MPL 5 2 3 8 2 1 Kita Kelas Kelas 3 2 1 Gitu Kan Teman Teman Jadi Itulah Cara Moding COBOL Dan Penjelasan Algoritmanya Dari Identification Decision Sampai Dengan Stop Run Sesuai Yang Di Awal Data Input Is Complete Maka Output Ini Akan Keluar Input Sekian Partikum Hari Ini Penjelasan Tentang COBOL 1 Input Output Bilek Bebek Walidaya Assalamualaikum Wabarakatuh Semangat Thank you